selamat sore assalamualaikum wr. wb ketemu lagi dengan saya di sawagriculture nah pada kesempatan kali ini saya lagi berada di unit ternak safi kampus 2 polubangtan manukwari yang berlokasi di andai manukwari provinsi papua barat langsung saja saya bersama rekan bisman dan rekan episia lagi menemani ibu dokter hewan yang cantik yaitu ibu vidya dan bapak yang bekerja di unit ternak safi kampus 2 ini jadi perihal yang akan kita lakukan prosesinya itu pencabutan atau pengangkatan jerat yang tertanam di sapi ini sejak ia masih kecil pasti bertanya-tanya teman-teman kenapa tidak diangkat sejak ia masih kecil nah menurut bapak yang bekerja di ternak sapi ini bahwa sapi ini susah untuk ditangkap, susah untuk ditarik maka dari itu pada kesempatan kali ini sapinya mau dan manuk ditangkap dan diikat dan pada kesempatan ini juga kita langsung saja mencabut jerat yang tertanam di kaki sapi yaitu dengan menggunakan sabit nah perlu diketahui bahwa sapi ini pun tidak terangkat atau jerat yang tertanamnya tidak terangkat maka dari itu kita langsung menggunakan tang dan terangkat teman-teman luar biasa alhamdulillah dan sapinya tidak merasakan sakit lagi walaupun saat ini masih merasakan sakit karena baru saja dicabut dan darah yang keluar luar biasa sangat banyak teman-teman nah untuk itu prosesi kedua kita langsung menyuntikkan dengan vitamin dan antibiotik dan akan disuntikkan langsung oleh ibu dokter hewan seperti ini agar meredamnya atau tidak terlalu nyeri sakit yang dirasa oleh sapi ini terakhir kita menyemprotkan hand sprayer antibiotik di tempat luka-luka dari sapi ini agar tidak tertera lalat-lalat yang berterbangan kita doakan bersama agar sapi ini cepat pulih teman-teman see you on the next my view sekarang kita kemana kaya pi ke asrama asrama dadah thanks for watching don't forget to like comment and share